Pertugas medis menjadi orang yang paling rentan terpapar virus saat mengobati pasien, termasuk virus corona. Setidaknya enam dokter meninggal dunia diduga terpapar virus corona di Indonesia, sejak virus ini merebak di Indonesia awal Maret lalu. Demi menjaga stabilitas stamina tenaga medis, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Cabang Kota Banda Aceh, menyalurkan vitamin C untuk petugas medis di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh adalah rumah sakit terujukan untuk penanganan virus COVID-19 di Aceh, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketua IDI Cabang Kota Banda Aceh, Dr. Israfir Mansyah mengatakan, pemberian vitamin C ini diprioritaskan untuk petugas medis yang bekerja di ruang ricu, di mana ruangan ini dikhususkan untuk menangani pasien teridentifikasi corona. Selain itu, pemberian vitamin C juga diberikan kepada petugas medis yang bekerja di unit gawat darurat. Ini adalah satu program kita dari IDI Kota Banda Aceh untuk membantu tenaga kesehatan, terutama tim medis, baik itu dokter spesialis, PPDS, dan tenaga kesehatan lainnya, perawat, dan lain sebagainya, untuk memberikan dukungan, support, apa yang bisa kita bantu. Yaitu pada hari ini, untuk tahap awal, kita memberikan bantuan untuk vitamin, yaitu vitamin C, ada sekitar 30 box, dan akan dibagikan terutama di IGD, dan kemudian di Riju. Diharapkan pemberian suplemen vitamin C ini bisa menjaga stabilitas stamina petugas medis, yang terkuras karena adanya pandemi corona. Hingga Senin 23 Maret 2020, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh mencatat sebanyak ada 31 warga dengan status pasien dalam pengawasan, di mana 27 di antaranya sudah dinyatakan negatif, sedang 4 lainnya masih dirawat sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dan 1 pasien PDP meninggal dunia, dengan hasil laboratorium yang belum dikeluarkan. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Aceh mencapai 183 orang. Dasbriani Zamsami melaporkan dari Kota Banda Aceh.